Sementara dalam sesi diskusi, pemimpin perusahaan Muhammad Din didampingi sejumlah manajer berbincang terkait sejumlah isu, utamanya masalah penegakan hukum di Aceh Besar. Salah satu hal yang dikomentari Heru adalah terkait upaya kepolisian dalam menangani penyebaran informasi palsu atau hoax. Kalau ada berita-berita yang memang dan yang sus, ya langsung kita take down. Langsung kita take down dan kita, banyakkan mereka-mereka ini, orang-orang ini kan pakai akun-akun palsu. Kita bisa cari itu, kita bisa kejar itu. Kita akan melakukan tindakan hukum kalau memang sudah menggunakan unsur 2 AKP. Heru juga menyatakan kesiapan polres Aceh Besar dalam pengamanan pemilu 2019 nanti. Dari Bandar Aceh, Budi Fathria, Serambion TV